Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Inilah kondisi desa Amokuni, kecematan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Desa yang terbilang cukup luas di wilayah Kolaka Timur, namun lokasi cukup terisolir jauh dari pusat kabupaten. Namun itu tak menyurutkan semangat pemerintah desa, Pemdes, dan masyarakat untuk memajukan pembangunan desa dengan bahu-membahu, khususnya di sektor persawahan, terlebih lahannya cukup luas dimanfaatkan. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Kepala Desa Amokuni, Nartin Sastal, mengungkapkan potensi wilayah cukup menjanjikan karena sumber daya alam yang begitu melimpa. Namun terkendala belum maksimalnya bantuan bagi masyarakat, khususnya bantuan di sektor persawahan. Sejak menjabat sebagai KADES, ia selalu mencoba mengusulkan kode pemerintah, baik pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Saat ini desanya sudah mendapatkan bantuan listrik masuk desa yang merupakan program Presiden Jokowi Dodo yang bersinergis dengan Pemda. Jadi memang ini kecematan Uluiwoi yang salah satu desa yang luas wilayahnya itu adalah Amokuni. Amokuni, Pak. Jadi potensi ini baru yang disini, Pak. Belum masuk. Yang Poros itu, tapi kan ini yang saya... Sebagian Amokuni punya juga wilayah di Jalan Poros itu? Iya. Oh iya. Dari Pehanggoy itu, Pak. Dari jembatan itu. Jembatan ke sini, terus itulah Londari itu ke sini. Jadi salah satu desa yang luas wilayah itu, Pak, ya... Amokuni ini, ya? Itulah, Pak. Saya sering mengajukan permintaan dan terus-terus bagaimana mengundahan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten melihat atau mengingat nasib desa Amokuni ini. Karena kami adalah salah satu desa terisolir. Mudah-mudahan kami bisa dapat anugerah dari yang maha kuasa. Dan saya tidak bisa lupa, Pak. Apa sebab itu hari saya anu, saya tidak henti-hentinya saya, boleh dikata saya kayak mengemis. Dan saya tidak puas. Saya dengar sudah ada juga jaringan lampu sini, Pak. Ya, sudah ada. Alhamdulillah saya sudah bisa nikmati dengan adanya program pemerintah. Dalam hal ini program Jokowi waktu itu, listrik masuk desa, ya Alhamdulillah. Sementara itu warga menyambut baik kinerja Kades yang fokus memajukan desa. Terlihat selama dua tahun kepemimpinannya, sudah banyak kemajuan yang tadinya belum ada listrik, sekarang ada. Sektor pembangunan juga sangat dirasakan masyarakat. Senada dengan itu, Ketua BPD Amokuni, Dartono mengatakan, sangat terkejut dengan gebrakan Kades yang begitu mematuh masyarakat, terlebih potensi desa sangat layak dimanfaatkan dari persawahan dan sumber airnya. Mungkin masyarakat mungkin terkejut. Mungkin, enggak tahu bagaimana ya, alang kesenangnya. Mungkin tidak terrencana, tapi mungkin masyarakat sudah lama yang anang-anangkan, tapi pemerintah dalam hal ini kan seperti Pak Desa, seperti inilah yang kita inginkan. Pemerintah, karena potensi khususnya air di sini, sangat mungkin, apa namanya, sangat menjamin. Karena dari sini Pak, ke arah sana itu rata-rata mengandung mata air besar. Kemudian dari sini, koloha juga ada mata air besar. Jadi, di sini mungkin bisa dibuatkan raksasa Pak. Ditambah pula Kades bahwa pemerintah desa Amokuni menerima bagi masyarakat yang ingin bercocok tanam dan tinggal menetap sebagai warga desa Amokuni. Dan pihak pemerintah akan membagikan sebidang tanah secara gratis, yakni perumahan seluas 50x100 meter, plus persiapan lahan persawahan 1 hektare per kepala keluarga. Hal itu setelah adanya penurunan 100 kawasan hutan yang diusulkan berhasil disauti pemerintah, namun tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Masih ke HPL, artinya masih pengawasan kehutanan. Tapi artinya sudah ada lowongan bahwa dari PTD Kehutanan, dari perpensi bahwa saya sudah diarahkan untuk meminta proposal, atau bermohon untuk istilah pemubasan lahan dalam hal ini untuk kepentingan masyarakat. Kan yang turun ini kurang lebih 97 hektare, Pak. Alhamdulillah dari jawabannya di Torak kemarin, menurut-menurut ada lagi tambahan. Tapi yang 90 itu sudah turun status? Sudah turun status. Kemudian begini? Kebetulan waktu itu saya juga salah satu desa yang ikut tanda tangan di hotel waktu itu, yang hadir oleh gubernur dari kementerian, dan waktu itu wakil bupati yang mewakili bupati di Kendari, salah satu hotel yang dipertemuan kami, Pak. Saya juga bagian dari salah satu desa yang mewakili penandatangan berita acara untuk Kabupaten Kolakatimu. Dari Kompleks Blok MPD Kendari, Jurnalis Ultraline Mulyadi mengabarkan untuk Anda. Terima kasih.